Intro Hai Farisudaners, kumakabarna dan mengisah dina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film, kekuatan dewa sesungguhnya Untuk bagian yang pertama dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya Film pun diawali, dengan diperlihatkannya di klan langit terdapat seorang dewa terkuat dan tak terkalahkan Yang bernama Qin Chen, yang merupakan pemimpin semua dewa agung ranah bela diri Kemudian datanglah seorang dewi bernama Sang Guan, yang merupakan kekasihnya dan disana ia langsung memeluk Qin Chen Dengan mengatakan kalau ia selalu ingin bersamanya untuk selamanya Namun di saat Qin Chen lengah tiba-tiba Sang Guan justru menyerangnya dengan menggunakan teknik racunnya Lalu datang juga seorang dewa yang bernama Shaoyu, yang sudah bersiap ingin membunuh Qin Chen disana Ternyata Shaoyu dan Sang Guan sudah bekerja sama untuk membunuh Qin Chen, dan ingin merebut pusaka pedang langit yang saat ini dimiliki olehnya Di dalam pertarungan tersebut, Qin Chen pun berhasil menyeimbangi serangan mereka berdua karena ia merupakan seorang dewa terkuat Namun tiba-tiba tubuh Qin Chen menjadi lemah, dikarenakan sebelumnya ia yang terkena racun milik Sang Guan Disanalah Sang Guan mengatakan jujur kepada Qin Chen kalau selama ini ia hanya berpura-pura mencintainya Karena sebenarnya sejak dulu ia merupakan kekasih Shaoyu sebelum Qin Chen muncul menjadi pemimpin dewa agung ranah bela diri Ia sengaja mendekatinya dan berpura-pura mencintainya karena ia ingin memiliki pusaka pedang langit milik Qin Chen yang terkenal sangatlah kuat Namun dikarenakan ia selalu gagal mendapatkannya, sehingga waktu inilah yang tepat untuk membunuh Qin Chen Qin Chen yang sudah terdesak, ia pun memilih kabur dari sana dan turun ke alam manusia agar pedang miliknya ini tidak diambil oleh mereka berdua Singkatnya Qin Chen sudah berada di alam manusia, tepatnya di kediaman keluarga Qin, wilayah kerajaan Suan Dan ia pun masuk ke dalam tubuh seorang pria lemah dengan wajah dan nama yang sama Di sana ia pun tersadar kalau ia sebelumnya turun ke alam manusia ini untuk menghindari pertarungan dengan para dewa yang ingin mempunuhnya Lalu sang ibu yang bernama Qin Chen merasa senang melihat anaknya tersebut sudah sadar kembali Dikarenakan sebelumnya Qin Chen yang pingsan akibat kala bertarung dengan satu pemuda dari keluarga Wei Lalu sang ibu menceritakan kalau ini semua kesalahannya Karena dulu sang ibu yang telah kabur dari kediaman Qin ini agar ia tidak menikah dengan seorang raja yang ia tidak cintai bernama Zhao Qi Sehingga bertahun-tahun lamanya sang ibu mengembara dan menemukan seorang pria yang sangat ibu cintai dan terlahirlah Qin Chen di sana Namun sang ibu yang memiliki seorang anak terdengar oleh keluarga Qin dan merupakan aib untuk keluarga ini Dikarenakan pernikahan sang ibu dan ayahnya Qin Chen tidak direstui Maka dari itu ibunya ini dipaksa untuk kembali ke kediaman Qin dan akan mendapatkan hukuman Lalu tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang merupakan kepala pelayan keluarga Qin Dengan mengatakan kalau raja Zhao Qi ingin menemuinya Namun disini sang ibu lebih memilih dihukum daripada menikah dengan raja Zhao Qi yang terkenal sangatlah licik Yang membuat kepala pelayan di sana memerintahkan pasukannya untuk memaksa Qin Qi agar keluar dari tempat ini dan bertemu dengan sang raja Namun Qin Chen yang ingin membela ibunya itu langsung mengeluarkan pedangnya Kemudian datanglah seorang wanita yang merupakan istri dari pamannya Qin Chen bernama Zhao Feng Ia datang ke sana bersama raja Zhao Qi yang ingin menikahi Qin Qi selama ini Raja Zhao Qi merupakan salah satu raja dari kelima raja di kerajaan Xuan ini Dan ia merupakan raja dari keluarga Zhao Yang dimana kerajaan Xuan ini terdapat lima raja dari keluarga bangsawan Dan disana Zhao Feng pun mengatakan kalau Qin Qi menikah dengan sang raja Zhao Qi Maka hukumannya akan dimatalkan Hal tersebut membuat Qin Chen menjadi sangatlah marah kepada bibinya itu Karena Zhao Feng hanyalah seorang menantu di keluarga Qin Dan tidak berhak mengatur kehidupan sang ibu Mendengar ucapan dari Qin Chen Zhao Feng pun langsung memerintahkan pasukannya untuk membunuh Qin Chen saat ini juga Namun para pasukan tersebut merasa ketakutan ketika Qin Chen menggunakan pedang terkuatnya itu Hingga pada akhirnya datanglah seorang pria bernama Qin Yong Yang merupakan pemimpin pasukan keluarga Qin dan ingin membunuh Qin Chen disana Namun tiba-tiba datanglah pamannya Qin Chen yang bernama Qin Yuan Yang merupakan suami dari Zhao Feng Lalu ia pun langsung memerintahkan istrinya tersebut untuk pergi dari ruangan ini Bahkan disana ia pun meminta maaf kepada sang Raja Zhao Qi Karena Qin Qi yang tidak ingin menikah dengannya Dan disana Raja Zhao Qi pun merasa kecewa karena keluarga Qin yang telah menolak lamarannya tersebut Sebagai pemimpin keluarga Qin ini Qin Yuan pun meminta Qin Chen untuk mengikuti ujian Akademi Bintang Agar semua keluarga bangsawan menganggap keluarga mereka terlihat baik kembali Dan hal ini diakibatkan oleh Qin Qi yang menikah tanpa persetujuan keluarga Sehingga semua keluarga bangsawan sering merendahkan keluarga mereka Maka dari itu ia meminta Qin Chen membuka segel garis darah yang berada di tubuhnya tersebut Yang merupakan syarat dasar seseorang agar bisa mengeluarkan teknik bila dirinya Agar suatu saat nanti Qin Chen menjadi pendekar terkuat dan bisa mengharumkan keluarga mereka Walaupun saat ini Qin Chen hanyalah seorang pemuda yang lemah Namun ia yakin Qin Chen bisa menjadi kuat Bahkan disana ia meminta Qin Chen untuk mengikuti ujian Akademi Bintang yang akan diselanggarakan dalam waktu dekat ini Sehingga Qin Chen harus mempersiapkan diri Setelah itu ia pun menemui istrinya yaitu Zhao Peng Dengan memarahinya karena telah mengusir Qin Qi dan Qin Chen secara terang-terangan Bahkan di hadapan Raja Zhao Qi Dikarenakan jika hal itu terdengar oleh ayah mereka Maka ia dan Zhao Peng yang justru akan diusir dari keluarga Qin ini oleh sang ayah Karena ia tahu kalau sang ayah sangatlah sayang kepada adik ketiga yaitu Qin Qi Maka dari itu sebelumnya ia meminta Qin Chen untuk mengikuti ujian Akademi Bintang Dan ia pun tahu kalau Qin Chen selama ini belum membuka segel garis darahnya Jika Qin Chen kalah dalam pertarungan tersebut Kemungkinan besar sang ayah pun akan marah kepada Qin Chen dan Qin Qi Yang kembali membuat malu keluarga Qin mereka Sehingga ia meminta istrinya itu untuk bersabar Dikarenakan Qin Chen merupakan seorang dewa Ia pun mengetahui kenapa di tubuh ini tidak bisa membuka segel garis darahnya Salah satunya merupakan ia harus menghancurkan aliran Qinnya dan membentuk ulang kembali Maka dari itu ia membutuhkan jarum surgawi untuk melakukan proses tersebut Tanpa butuh waktu lama ia pun pergi ke balai senjata milik kerajaan Xuan Di sana ia meminta tolong kepada salah satu wanita penjaga tempat tersebut Untuk dibuatkan sebuah senjata dan memberikan resep bahan menempas senjata kepada wanita itu Namun di sana wanita penjaga itu tidak mengerti maksud dari bahan yang sudah ditulis oleh Qin Chen Maka dari itu Qin Chen akan menulis ulang agar dimengerti olehnya Tak lama kemudian datanglah seorang wanita bernama Ling San Yang merupakan anak dari Raja Zhao Jing Lalu setelah itu datang juga seorang pria yang merupakan sepupu Qin Chen Yang bernama Qin Fan Yang merupakan anak dari bibinya Qin Chen yaitu Zhao Peng Di sana ia sangat terkejut melihat Qin Chen berada di tempat ini Karena ia tahu kalau Qin Chen merupakan pemuda yang sangatlah lemah dan tidak pantas berada di sini Namun Qin Chen tidak memperdulikan hinaannya tersebut Dan terus menulis ulang resep bahan menempas senjatanya Sesaat Qin Fan pun merebut resepnya Dan tertawa di saat melihat salah satu resepnya merupakan batu kegelapan Yang tidak mungkin Qin Chen bisa dapatkan karena harganya yang sangatlah mahal Lalu ia pun menunjukkan batu kegelapan miliknya Namun Qin Chen kembali tidak memperlulikannya dan akan pergi dari sana Merasa malu karena diabaikan Qin Fan pun ingin menyerangnya Namun tiba-tiba datanglah seorang master yang merupakan ketua balai senjata ini Yang bernama Master Liang Yu Dengan segera Qin Fan pun meminta tolong kepada sang master untuk dibuatkan senjata pedang Dengan menggunakan batu kegelapan miliknya ini Kemudian Ling San juga memberikan surat dari ayahnya Dengan meminta sang master untuk dijadikan ia sebagai muridnya Namun di sana Qin Chen merasa terkejut di saat ia melihat terdapat aura hitam Yang berada di lengan sang master Sementara sang master yang mendapatkan perintah itu Ia pun akan menguji Ling San Dan jika lulus maka Ling San akan diterima sebagai muridnya Dikarenakan Ling San berhasil mengalirkan energi kekuatannya kepada salah satu tiang di sana Ia pun diterima sebagai murid dari sang master Setelah itu Qin Chen tiba-tiba memanggil sang master dengan sebutan nama saja Yang membuat Qin Fan sebagai sepupunya merasa malu dan meminta maaf kepada sang master Karena Qin Chen yang tidak sopan kepadanya Bahkan di sana sang master yang mendengar hal itu pun menjadi marah kepada Qin Chen Dan mengusirnya dari tempat tersebut Namun di sana Qin Chen kembali mengatakan kepada sang master Kalau ia sudah mengetahui kalau di dalam tubuhnya terdapat sesuatu yang selama ini sang master ingin hilangkan Yang membuat sang master merasa terkejut Sehingga ia memerintahkan Qin Fan dan Ling San untuk keluar dari tempat ini Karena ia yang ingin berbicara ambat mata dengan Qin Chen Lalu Qin Chen pun mengatakan kalau di dalam tubuhnya sang master Terdapat sebuah racun yang sangatlah sulit dihilangkan Dan racun tersebut berada di tubuhnya karena kesalahannya sendiri Yang dimana sang master selama ini menggunakan dua buah batu untuk menempa dalam membuat senjata Sehingga kedua batu tersebut jika digabungkan Maka mengeluarkan sebuah racun yang saat ini berada di dalam tubuhnya Ia bisa saja menghilangkan racun itu namun sang master harus bekerja sama dengannya Sang master yang tidak ada pilihan lain Ia pun menerima tawaran tersebut asalkan racun di dalam tubuhnya lenyap Dengan segera Qin Chen pun memberikan resep bahan menempa senjata jarum surgawinya Namun di senasang master merasa ia tidak bisa membuat senjata tersebut Karena ia baru pertama kali membuat senjata dengan bahan-bahan itu Di sini Qin Chen pun mengatakan kalau ia akan membimbingnya dalam membuat senjata ini Namun dikarenakan ia tidak memiliki salah satu bahan yaitu batu kegelapan Ia pun meminta sang master untuk menggunakan batu kegelapan milik Qin Chen saja Yang saat ini berada di tangannya Demi racun di tubuhnya hilang Sang master pun terpaksa menerima tawaran tersebut dan langsung membuatnya Singkatnya mereka pun berhasil membuat senjata jarum surgawi Yang membuat sang master merasa tidak percaya jika Qin Chen yang dianggap lemah oleh semua orang ini Justru memiliki kemampuan pengetahuan dalam menempa sebuah senjata melebihi pengetahuannya Dikarenakan senjata ini berhasil dibuat Qin Chen pun langsung memberikan informasi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam menghilangkan racun Yang berada di tubuh sang master Dan setelah itu Qin Chen pun langsung pergi dari sana Di tengah perjalanan Ia pun kembali bertemu dengan Qin Fan yang langsung memerahinya Karena sebelumnya Qin Chen yang tidak bersikap sopan kepada sang master Namun sang master yang berada di sana langsung menghentikan Qin Fan dan memintanya untuk pergi dari tempat ini Dengan alasan batu kegelapan yang sebelumnya ia pakai untuk membuat pedangnya justru hancur Dan ia gagal dalam membuat pedangnya tersebut Yang padahal batu kegelapan itu dipakai olehnya untuk membuat senjata jarum surgawi milik Qin Chen Sementara saat ini Qin Chen tak sengaja bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Wei San Yang merupakan dalang dibalik Qin Chen bingsan sampai berhari-hari Akibat bertarung dengannya Qin Chen yang mengabaikannya yang langsung pergi dari sana Dan Wei San yang merasa kesal kepada Qin Chen pun langsung menyerangnya Namun serangan tersebut langsung dihentikan oleh sahabatnya Qin Chen Yang bernama Lin Tian Dikarenakan kemampuan belah diri Lin Tian lebih rendah daripada Wei San Ia pun kalah dan terluka Qin Chen yang merasa kesal kepada Wei San yang seolah-olah paling kuat Ia pun menerima pertarungan tersebut dan langsung mengajarnya di sana Wei San yang terluka parah merasa heran kepada Qin Chen yang memiliki kemampuan diatasnya Padahal sebelumnya Wei San yang selalu menang melawannya Kemudian mereka berdua pun pergi ke tempat Akademi Bintang Dan disenalin Tian di pinta untuk menunggu di luar Saat berada di dalam ia pun langsung memasukkan jarum surgawi ke titik akupuntur di tubuhnya Yang berguna menghancurkan aliran Qinnya dan membentuk ulang kembali Supaya ia bisa membuka segel garis darah di tubuhnya Setelah itu ia pun pergi dan akan pulang Namun ia sadar terdapat seseorang yang mengikutinya Orang itu pun langsung ia sergap dan diancam untuk buka mulut Siapa yang menyuruhnya untuk mengikutinya dari belakang Pria itu pun mengaku semuanya ini atas perintah dari Wei San Dan saat ini Lin Tian sedang disandra olehnya Dengan segera Qin Chen pun pergi menolong Lin Tian Disana Wei San memiliki seorang kakak yang bernama Wei Zen Disana Qin Chen segera melepaskan Lin Tian Dan akan membawanya pergi dari sana Namun hal itu dihentikan oleh Wei Zen Sehingga pertarungan pun terjadi Terlihat Wei Zen mengeluarkan seluruh kekuatannya Namun tetap saja dikalahkan oleh Qin Chen dengan sangatlah mudah Di sisi lain Terlihat Master Liang Yu saat ini mempersiapkan sebuah hadiah Yang akan diberikan kepada Qin Chen Ia ingin memiliki hubungan baik kepadanya Dengan maksud supaya Qin Chen mau mengajarinya pengetahuan Dan teknik menempat senjata yang sangat luar biasa Lalu hadiah itu pun dititipkan kepada Lin Tian Yang disuruh untuk memberikannya kepada Qin Chen Sementara itu Qin Chen bersama ibunya Sedang diinterogasi oleh keluarga Qin Karena menurut informasi dari Qin Fan Bahwa Qin Chen sudah membuat onar di balai senjata Hingga Master Liang Yu menjadi sangat lamara kepadanya Disana Qin Chen dan ibunya terus dihina Bahkan dikatakan sebagai pembawa sial bagi keluarga Qin Mendengar hal tersebut Qin Chen menjawab Kalau ia juga tidak ingin berada di keluarga ini Mulai sekarang Ia bersama ibunya akan pergi dan memutuskan hubungan kepada mereka Namun sesaat Zhao Peng Istrinya itu masih tidak terima Karena ia ingin Qin Chen ditangkep dan diseret menemui Master Liang Yu Supaya meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuat Namun Qin Chen menyangkal hal itu dan mengatakan kepada bibinya itu Lebih baik bertanya langsung kepada anaknya Siapa yang bikin onar Sehingga Master Liang Yu menjadi marah Setelah keluar Paman kedua Qin Chen merasa kasihan melihat mereka Dan memberikan sejumlah uang kepada Qin Chi adiknya tersebut Supaya mereka berdua bisa bertahan hidup di luar sana Ia pun meminta Qin Chi adiknya ini Apabila terjadi sesuatu hal Segera menemuinya dan ia siap untuk membantunya Lalu tak lama kemudian terdengar kabar Ling Shan telah datang Mendengar hal itu Qin Fen menjadi senang dan merasa Ling Shan datang ingin menemuinya Ayah dan ibunya disenapun merasa senang Karena Ling Shan merupakan anak dari Raja Zhao Jing Yang merupakan salah satu dari kelima raja yang berada di Kerajaan Suan Dan mereka pun menyeru pelayan untuk mempersiapkan makanan Setelah bertemu Ling Shan disambut baik oleh mereka Bahkan Qin Fen berpakaian rapi menyambut kedatangannya Dikira akan menemuinya Ling Shan menjelaskan kedatangannya saat ini justru ingin bertemu dengan Qin Chen Mereka mengatakan Qin Chen bersama ibunya sudah diusir Karena sudah membuat Master Liang Yu menjadi marah Dan mulai sekarang mereka bukan lagi bagian dari keluarga Qin Mendengar hal itu Ling Shan sangatlah terkejut mendengarnya Ia pun tak menyangka hal ini bisa terjadi Lalu ia pun akan pergi karena orang yang ia cari tidak berada di sana Namun sebelum itu ia mengatakan kalau yang membuat Master Liang Yu menjadi marah itu Bukan ulahnya Qin Chen Melainkan anak mereka Seketika sang ayah langsung menampar Qin Fen Ternyata yang membuat masalah merupakan anaknya sendiri Singkatnya mereka pun menemukan sebuah rumah tidak terpakai Meskipun tidak terurus mereka akan segera membersihkannya supaya layak untuk ditempati Sesaat melihat tanaman obat yang tumbuh di sana Ia pun teringat akan sesuatu hal dan segera izin pamit pergi sebentar ke pasar kepada ibunya Singkatnya di saat berada di pasar Ia pun menghabiskan seluruh uangnya untuk membeli tanaman herbal dan beberapa bahan obat-obatan Setelah pulang ia pun melihat Ling Shan sudah berada di sana Dan sang ibu pun menyuruhnya mengobrol dengan Qin Chen di dalam Bukan, Qin Bom Di sana ia pun memberikan hadiah dari Master Liang Yu kepadanya Dan dia baru tahu penyebab Qin Chen bersama ibunya diusir atas seduhan membuat Master Liang Yu menjadi marah Padahal penyebabnya ulah dari Qin Fen Qin Chen memintanya untuk tidak usah ikut campur dalam masalah keluarganya Dan menyuruhnya untuk pulang saja Sang ibu yang melihat itu menjadi marah kepada anaknya yang bodoh ini Karena memperlakukan wanita tidak sopan Sesaat Qin Chen merasakan sesuatu hal yang berada di luar Sementara itu Ling Shan yang di perjalanan pulang dikebung oleh pasukan misterius yang ingin membunuhnya Lalu Qin Chen pun datang tepat waktu untuk menolong Karena ia sadar nyawa Ling Shan dalam bahaya Mereka pun berhasil mengalahkan pasukan tersebut Merasa Ling Shan dalam bahaya Qin Chen pun mengajaknya pulang ke rumahnya Dan meminta dijemput pengawal ayahnya saja supaya tetap aman Di saat kembali ke rumah Qin Chen pun membuat sebuah obat menggunakan bahan kristal hijau pemberian dari Master Liang Yu Dan Ling Shan yang melihatnya sangatlah hebat dalam membuat sebuah obat sangatlah kagum kepadanya Setelah itu Qin Chen memberikannya sebuah kantong kecil yang berisikan obat-obatan Fungsi dari kantong tersebut sebagai wewangian yang dapat menangkal segala racun Dengan menghirup aroma kantongnya saja maka racun akan bisa dinetralisirkan Dan mulai dari sinilah Ling Shan menyukainya Tak lama kemudian pasukan dari ayahnya Ling Shan pun datang menjemput Dan sebelum pulang ia pun berterima kasih karena sudah memberikan hadiah tersebut Setelah ia pergi Qin Chen pun merasa ada yang aneh Siapa pasukan pembunuh yang menyerang tadi Ia pun curiga kalau Raja Zhao Jing ayahnya Ling Shan memiliki banyak musuh di luar sana Singkatnya Ling Shan akhirnya kembali dengan selamat Dan diseneraja Zhao Jing memerintahkan jentralnya untuk mempersiapkan pasukan dalam berjaga di wilayah tempat tinggal mereka Karena pasukan pembunuh misterius baru saja ingin mencelakai anaknya Lalu Ling Shan mengatakan ia dibantu oleh seorang pemuda yang bernama Qin Chen Yang berasal dari keluarga Qin yang telah menolongnya melawan pasukan tersebut Mendengar hal itu sang ayah akan memberikan hadiah kepada Qin Chen sebagai ucapan terima kasihnya Di sisi lain kita diperlihatkan sebuah tempat yang bernama kuil garis darah milik kerajaan Xuan Dan terlihat Qin Chen datang ke sana untuk mengaktifkan garis darah di tubuhnya Penjaga di sana mengatakan kalau ia ingin mengaktifkan garis darah harus membayar sejumlah uang dan mendatangani sebuah surat Setelah itu Qin Chen diantar ke ruangan tempat biasa orang-orang mengaktifkan garis darah mereka Namun ia harus menunggu pemimpin kuil terlebih dahulu karena pemimpin kuil saat ini sedang tidak berada di tempat Sehingga tidak bisa membantunya untuk mengaktifkan garis darah di tubuhnya Qin Chen pun menjawab kalau ia tidak butuh siapapun karena ia sendiri yang akan mengaktifkannya sendirian Mendengar hal itu penjaga wanita di sana sangatlah terkejut mendengarnya Lalu dengan segera ia pun menghidupkan mekanisme mesin di sana Yang berguna membantu seseorang untuk mengaktifkan garis darah mereka Siapa sangka di saat ia melakukan itu tiba-tiba langit berubah menjadi gelap dan petir di mana-mana Semua orang yang melihat fenomena itu pun menjadi merasa penasaran Siapa orang yang telah melakukannya karena mereka yakin kekuatannya pasti sangatlah besar Kembali kepada Qin Chen saat ini ia pun berhasil mengaktifkan garis darah di tubuhnya Namun belum sepenuhnya saat dicoba kekuatannya Ia pun sadar meskipun garis darah di tubuhnya belum sepenuhnya Namun kekuatannya itu sebanding dengan orang-orang yang memiliki garis darah di level tingkat menengah Tentu saja hal itu bisa terjadi karena ia merupakan dewa terkuat Hanya saja tubuh manusia yang ia masuki saat ini sangatlah lemah Tak lama kemudian penjaga ruangan tersebut marah-marah kepada penjaga wanita di sana Karena membiarkan orang asing memasuki ruangan tersebut Yang ternyata ruangan itu dilarang dimasuki siapapun kecuali atas perintah dari pemimpin kuil Wanita itu pun ketakutan dan meminta maaf Ia merupakan anak baru dan tidak tahu kalau ruangan itu dilarang untuk dimasuki oleh orang asing Hingga tak lama kemudian pemimpin kuil yang bernama Dongfang pun datang ke sana Ia pun melihat mesin garis darah tersebut sudah aktif Tentu saja hal itu membuatnya terkejut Yang ternyata selama ini ia sendiri belum bisa mengaktifkannya Lalu ia pun bertanya-tanya siapa yang melakukan ini Dan Kinchen lalu mengakui kalau itu perbuatannya Bukannya marah Dongfang justru memberikan hormat Dan meyakini Kinchen ini merupakan pemuda yang berbakat Bahkan Dongfang pun memohon untuk diajarkan cara mengaktifkan mesin garis darah di sana Dan Kinchen pun bersedia mengajarinya Namun ia tidak akan mengulangi ucapan yang telah ia katakan Setelah memberikan contoh cara mengaktifkan mesin garis darah di sana Ia pun akan pergi Dan satu hal lagi ia ingin penjaga wanita di sana tidak dihukum Dan ia yang akan bertanggung jawab Disney Dongfang pun berjanji akan menemui permintaannya tersebut Bahkan Kinchen dianggap tidak bersalah Karena ia merasa senang bisa bertemu dengan pemuda berbakat sepertinya Lalu salah satu penjaga di sana bertanya kepada Dongfang Kenapa sangat menghormati pemuda tadi Dongfang menyuruhnya melihat mesin garis darah di sana Dan disuruh untuk menghitung ada berapa garis pola yang aktif Saat dihitung penjaga di sana sangatlah terkejut Karena terdapat 18 pola garis darah Lalu Dongfang pun mengatakan Ia sendiri saja maksimalannya bisa mengaktifkan 5 pola saja Maka dari itu Kinchen pemuda barusan bukanlah orang sembarangan Dan kedepannya mereka harus bisa berteman dengannya Lalu ia pun membuat peraturan baru Yang apabila Kinchen datang lagi tidak boleh ada satupun orang yang menghalanginya Dan membiarkan saja ia melakukan apapun di ruangan tersebut Di tempat lain Pelayan memberitahukan kepada Kinfen bersama ibunya Kalau Lingshan datang kembali ke rumah mereka Mendengar hal itu sang ibu lalu memberikan sebuah racun dufa Yang dapat membuat Lingshan akan tergila-gila kepada anaknya itu Apapun caranya Kinfen harus bisa menikah dengannya Supaya keluarga Kin mereka bisa memiliki hubungan dengan Raja Zhao Jing Hingga tak lama kemudian Lingshan pun datang ke sana Kedatangannya ke sana hanya ingin bertemu dengan ayahnya saja Namun Kinfen pun menjawab ayahnya sedang ada kesibukan Dan sebentar lagi akan kembali Dari sinilah Lingshan sudah mencurigai gerak-geriknya Seperti ada yang tidak beres Dan benar saja Kinfen ini tanpa sengaja menggeser dufa tersebut Menyadari dufa itu berisikan sebuah racun Ia pun segera menghirup aroma kantung kecil pemberian dari Kinchen Untuk menetralisirkan racun dari asap dufa tersebut Lalu ia pun mengambil dufa itu dan diberikan kepada Kinfen Terlihat di sana Kinfen langsung ketakutan dan berusaha menahan nafas Di luar Zhao Peng yang sedang mengintip menjadi kesal Dan tanpa ragu Lingshan pun lalu keluar dengan menamparnya Karena sudah berani ingin meracuninya menggunakan asap dufa tersebut Supaya tergila-gila kepada anaknya Saat ini Kinfen terpengaruh dari racun asap dufa itu Siapapun yang ia lihat akan dianggap seperti Lingshan Ayahnya lalu datang ke sana dan segera memukulnya Supaya sadar kembali Ia juga menampar istrinya karena mereka sudah berani ingin meracuni Lingshan Padahal mereka tahu Ayahnya Lingshan itu merupakan salah satu dari kelima raja di kerajaan Suan Di tempat lain Wei Shen bersama Wei Shen menemui kakak Seperguruan mereka yang sangatlah hebat Yang bernama Li Qing Kedatangan mereka ingin meminta bantuan Li Qing Supaya memberikan pelajaran kepada Kinchen Yang sudah menghajar mereka berdua Sehingga Li Qing tentu saja akan membantu mereka Di tempat lain Zhao Peng meminta Kin Yong pengawal setianya ini Untuk menyuap panitia yang akan memimpin jalannya ujian Akademi Bintang Ia mau Kinchen tidak lolos dalam ujian tersebut Dan ia akan membayar berapapun Singkatnya ujian Akademi Bintang akan diselanggarakan Semua pendekar sudah datang ke arena ujian Di sana juga ada Master Liangyu Dan ia berharap Kinchen yang akan menjadi juara pertama di ujian tersebut Lalu ia pun meminta Lingshan Untuk menyampaikan salamnya kepada Kinchen Namun sesaat Zhao Peng bersama Raja Zhao Qi Datang kesana untuk menyapa Master Liangyu Lalu di sana Zhao Peng mengatakan Kalau ia sudah mengusir Kinchen bersama ibunya Karena sudah berani membuat sang Master menjadi marah di saat kemarin Mendengar hal itu Master Liangyu menjadi sangatlah terkejut Karena yang membuatnya marah Bukanlah Kinchen melainkan anaknya itu yaitu Kinfen Di sana Raja Zhao Qi mencoba meredakan situasi dengan membela Zhao Feng Namun ia justru ditampar oleh sang Master Di sana Raja Zhao Jing yang merupakan ayahnya Lingshan ini mengusir Raja Zhao Qi Dan memintanya untuk mengubah sikapnya itu Karena Zhao Qi merupakan salah satu dari kelima Raja di Kerajaan Suan Tidak sepantasnya bersikap seperti itu di hadapan Master Liangyu Lalu terlihat pemimpin Akademi Bintang bersama Raja Linghu Datang ke sana untuk memimpin jalannya ujian saat ini Semua orang merasa heran kenapa Raja Liangyu duduk di kursi singgah Sana Sang Kaisar Kerajaan Suan Ternyata Raja Linghu saat ini diutus oleh Sang Kaisar Untuk menggantikan posisinya Mengawasi jalannya ujian di Akademi Bintang Lalu ujian pun akan dimulai Terlihat salah satu master sekaligus penelitia penyelenggara di sana Yang bernama Master Kehong Meminta seluruh peserta untuk berkumpul di arena Lalu para peserta yang saat ini belum mengaktifkan garis darah di tubuh Mereka dipinta untuk berkumpul di tengah Karena mereka akan dibantu untuk mengaktifkannya terlebih dahulu Dan siapapun yang gagal Maka mereka tidak akan bisa mengikuti ujian saat ini Semua orang yang tahu Kin Chan belum mengaktifkan garis darah di tubuhnya Dipaksa untuk berkumpul Tentu saja Kin Chan menolak karena ia sudah mengaktifkannya Kin Fan lalu tertawa dan menganggapnya pembohong Jelas mereka tahu Kin Chan belum mengaktifkan garis darah di tubuhnya Di sini Master Kehong yang sudah disuap oleh Zhao Peng yang merupakan ibunya Kin Fan mulai melancarkan aksinya Ia pun berusaha menyingkirkan Kin Chan dari ujian tersebut Lalu pemimpin Akademi Bintang meminta Kin Chan membuktikan kalau memang benar sudah mengaktifkan garis darah miliknya Dan Kin Chan pun menjawab ia siap melakukannya Lalu para peserta telah berkumpul di tengah dan memulai ritual Satu persatu dari peserta ada yang berhasil mengaktifkan garis darah di tubuh mereka Dan ada juga yang telah gagal Hingga tersisa Kin Chan sendirian yang masih belum berhasil menunjukkannya Ia pun sadar mutiara pemberian dari Master Kehong kepadanya merupakan mutiara palsu Pantas saja ia tidak bisa menunjukkan garis darah miliknya Di sini lah ia sadar Master Kehong berusaha menyingkirkannya dari ujian tersebut Namun meskipun begitu Kin Chan yang merupakan dewa terkuat ini Tentu saja dengan mudah menunjukkan garis darahnya meskipun menggunakan mutiara palsu Yang membuat semua orang sangatlah terkejut Bahkan garis darah miliknya merupakan sebuah petir yang dikenal sangatlah langka Dengan melihat hal itu Raja Luing Wu bersama pemimpin akademi sangatlah terkejut melihatnya Mereka baru pertama kali melihat garis darah seseorang yang merupakan sebuah petir Setelahnya Kin Fan yang kalah bertaruh dipinta oleh Kin Chan untuk menggonggong seperti anjing Dan Kin Chan pun terpaksa melakukannya yang membuat semua orang pun tertawa Singkatnya ujian pertama pun dilakukan Seluruh peserta diminta untuk melepaskan panah Yang dimana anak panah tersebut merupakan besi baja yang sangatlah berat Siapapun yang bisa mengenai target yang sudah dipersiapkan maka akan lulus ujian pertama Terlihat satu persatu peserta mulai melakukannya dan banyak yang tidak berhasil Hingga di saat giliran Kin Fan, ia pun menggunakan seluruh kemampuannya supaya tepat sasaran Dikarenakan berhasil melakukannya, ia pun berlagak sombong di hadapan Kin Chan Lalu giliran Lin Tian dan disana Kin Chan membimbingnya dari belakang yang membuatnya juga berhasil memanah tepat sasaran Lalu di saat giliran Kin Chan, ia tidak menarik tali panah itu secara penuh Melainkan sedikit saja Para peserta dan para penonton meremehkan kemampuannya dan dianggap tidak akan berhasil Namun siapa sangka ia pun berhasil Hal itu membuat pemimpin akademi bintang bersama Raja Ling Wu terheran-heran melihatnya Karena Kin Chan tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan anak panah seberat itu Hingga di saat giliran Li Qing, ia pun menunjukkan kehebatannya dengan melepaskan anak panah secara penuh Bahkan membuat papan yang merupakan target sasaran menjadi tembus Setelah satu persatu peserta melaksanakan ujian pertama Saat ini ujian yang kedua dan mereka akan bertarung satu sama lain Dan yang pertama melakukan pertarungan Kin Fan melawan Lin Tian Disana Lin Tian yang memang tidak terlalu hebat dalam bela diri pun Dikalakan dengan mudah oleh Kin Fan Setelahnya giliran Kin Chen menghadapi dua peserta sekaligus Tentu saja ia dengan mudah mengalahkan mereka hanya dengan beberapa kali serangan saja Hingga seterusnya peserta mulai melakukan pertarungan dengan lawan mereka masing-masing Singkatnya dari hasil pertarungan tadi Saat ini tersisa delapan peserta yang lulus ujian kedua Untuk ujian ketiga masing-masing dari mereka akan bertarung satu lawan satu Dan nama mereka akan diacak terlebih dahulu Disana Xiao Peng memiliki sebuah ide untuk menyingkirkan Kin Chen Ia pun kembali memberikan perintah kepada Kin Yong untuk menemui Master Ge Hong Karena ia mau Kin Chen melawan Kin Fan anaknya itu Lalu secara diam-diam Kin Yong mengampiri Master Ge Hong Dan menyuruhnya melakukan perintah dari Xiao Peng Dengan segera Master Ge Hong mengambil nama peserta Supaya Kin Chen dan berhadapan dengan Kin Fan Lalu undian nama pun dilakukan Weisan melawan pendekar pedang yang bernama Kim Ming Dan tanpa mengeluarkan pedangnya Kim Ming berhasil mengalahkan Weisan Hingga pertarungan yang ditunggu-tunggu Kin Chen melawan Kin Fan Hal itu pun membuat beberapa peserta merasa heran Kenapa bisa secara kebetulan Mereka berdua ini saling bertemu untuk melakukan pertarungan Terlihat Kin Fan percaya diri bisa mengalahkan Kin Chen Dan saat inilah ia akan membuktikan kemampuannya itu Disana Kin Fan tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk melawannya Dan segera menyelesaikan pertarungan tersebut dengan cepat Dengan melihat anaknya diserang dan dikalahkan membuat Zhao Peng menjadi marah Hal itu juga membuat Master Ge Hong menjadi takut Atas kecurangan yang ia lakukan akan terbongkar Sebelum meninggalkan arena Kin Chen pun mengatakan Kin Fan merupakan pecundang yang hanya mengandalkan nama keluarga Kin Untuk melindunginya Tentu saja Kin Fan menjadi sangatlah marah Karena sudah diremehkan seperti itu Tanpa sadar ia pun melakukan kecurangan dengan menyerang Kin Chen dari belakang Yang dimana pertarungan tersebut seharusnya sudah selesai Tanpa basa-basi Kin Chen pun menyerangnya Bahkan menghancurkan tenaga dalam bela dirinya Sehingga menjadi orang cacat yang tidak berguna Lalu ibunya pun turun ke arena dan menyuruh Kin Yong untuk membunuh Kin Chen Karena sudah menyakiti anaknya Lalu serangan yang dilancarkan oleh Kin Yong pun dihentikan oleh Master Liang Yu Karena telah mengacau jalannya ujian Di sana Zhao Peng tidak terima kalau anaknya ini menjadi cacat Karena tenaga dalam bela dirinya dihancurkan oleh Kin Chen Dan ia pun meminta pertanggung jawaban Master Liang Yu bersama pemimpin Akademi Bintang justru menyalahkan anaknya Karena sudah berani melakukan kecurangan dengan menyerang Kin Chen dari belakang Padahal pertarungan itu telah selesai Kehancuran tenaga dalam bela dirinya itu merupakan hukuman yang setimpal untuk Kin Fen Sedangkan Kin Yong akan diberikan hukuman oleh pemimpin Akademi Bintang Karena sudah mengacau jalannya ujian dan memiliki niat membunuh Setelahnya Kin Chen melaporkan kepada pemimpin Akademi Kalau Master Gehong sebagai panetia telah melakukan kecurangan Karena telah disuap oleh Zhao Peng supaya membuatnya kalah di dalam ujian Setelah diperiksa apa yang dikatakan Kin Chen ternyata benar Tentu saja pemimpin Akademi Bintang menjadi marah Dan memerintahkan pasukan untuk menyeret Master Gehong keluar Dan akan dihukum seberat-beratnya Singkatnya ujian kembali dilanjutkan Pertarungan selanjutnya Ling San melawan Wei Zhen Dan disana Ling San tanpa ragu mengalahkannya Hingga akhirnya empat pendekar yang tersisa yang lulus ujian Dan saat ini Kin Chen harus berhadapan dengan Ling San Disana Ling San terus menyerang tanpa berhenti Namun Kin Chen hanya menangkis serangannya saja tanpa menyerang balik Merasa Kin Chen saat ini sedang meremehkannya Ling San mengeluarkan teknik andalannya yaitu teknik pedang Namun siapa sangka Kin Chen juga bisa menggunakan teknik tersebut Bahkan pedangnya lebih banyak Hingga pada akhirnya Kin Chen balik menyerang Tanpa melukai Ling San sedikitpun Dan dia pun menjadi pemenangnya Hal itu apa yang dilakukannya membuat semua orang terkejut Karena mereka tahu Kin Chen yang dulu sangatlah lemah Bahkan Raja Ling Wu bersama pemimpin akademi juga merasakan hal demikian Bagi mereka menggunakan teknik pedang lebih dari tujuh pedang itu sangatlah sulit Namun Kin Chen bisa melakukannya dengan mudah Berikutnya Kin Ming melawan Li King Dan Li King langsung menghabisi Kin Ming dengan beberapa serangan saja Lalu sesaat semua orang terkejut melihat tubuh Kin Ming penuh dengan luka Bekas hasil latihan pedangnya selama ini Meskipun kala Kin Ming terus berusaha karena ia ingin menjadi pendengar pedang terhebat Namun sayangnya semua serangan yang ia lancarkan tetap membuatnya kalah Yang membuatnya harus menerima kekalahannya tersebut Hingga pada akhirnya pertarungan terakhir pun akan segera dilakukan Yang mempertemukan Kin Chen melawan Li King Di sini Li King memanfaatkan situasi untuk mengalahkannya Ia pun sangat sombong dan percaya diri akan mengajurkan bela diri milik Kin Chen Dan memberikan pelajaran kepadanya karena sudah mengajar Wei San bersama Wei Shen kemarin Terlihat semua serangan pun dilancarkan Namun tidak ada satupun serangan darinya melukai Kin Chen Bahkan Li King sampai menggunakan teknik pukulan naga terkuatnya Namun hasilnya tetap sama saja Kin Chen yang menenangkan pertarungan itu Ia pun langsung diberikan selamat oleh pemimpin akademi Dan sang pemimpin akademi tidak menyangka dalam waktu singkat Kin Chen Yang dulu sangatlah lemah dan bahkan tidak bisa membuka garis darah Justru sekarang sebaliknya dan bahkan lebih kuat dari siapapun Lalu setelah itu Raja Ling Wu yang telah menggantikan Sang Kaisar pun akan memberikan hadiah kepada tujuh pendekar Yang telah berhasil lulus dalam ujian akademi bintang ini Peringkat kelima sampai ketujuh akan diberikan jabatan sebagai salah satu pasukan elit milik Kerajaan Suan Dan bahkan keluarga mereka sumur hidupnya akan ditanggung oleh Kerajaan Suan Kemudian peringkat ke satu dan keempat mendapatkan hadiah Berupa mengikuti pertarungan antar kelima Kerajaan nantinya Dan sebelum pertarungan itu mereka akan pergi ke sebuah wilayah suci kabut darah Yang dimana tempat tersebut merupakan tempat legenda Siapapun yang memasuki tempat tersebut maka kekuatan spiritualnya bisa meningkat dengan cepat Hal itu membuat semua orang disana sangatlah terkejut Karena tempat tersebut sangatlah diidam-idamkan oleh semua pendekar Karena tempat itu sangatlah mistis dan hanya orang-orang terpilihlah yang bisa masuk ke dalam sana Yang dimana tempat itu terletak di sebuah pertengahan kelima Kerajaan Yang saat ini tempat itu tidak dibuka secara umum Tempat itu ditemukan oleh kelima Kerajaan di waktu ratusan tahun yang lalu ketika mereka yang sedang berperang Dan tiba-tiba kekuatan spiritual mereka disana menjadi bertambah kuat Maka dari itu kelima Kerajaan memutuskan untuk menutup wilayah tersebut Dikarenakan sangatlah berbahaya jika disalahgunakan oleh pasukan yang tidak bertanggung jawab Dan boleh digunakan oleh para pendekar terpilih dari masing-masing Kerajaan Jika pertarungan lima Kerajaan akan diselanggarakan Dan film pun bersambung Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Pamitulang dari Nying Ali, Film Sewa Tunggung Dari Dan Salam Sundaners